Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya YS Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang menarik banget Kekinian abis dan tentunya Hits banget teman-teman Kali ini aku bikin mie ayam Dalam kemasan, so gimana cara buatnya Dan apa aja bahan-bahannya Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip, pastikan teman-teman Sudah subscribe Oke teman-teman Langsung aja yuk kita siapin bahan-bahannya Pertama kita siapin 500 gram Tepung protein tinggi Kali ini aku pakenya tepung cakra Nah ini kemudian kita kasih garam Secukupnya aja, ini kurang lebih aku pakai 1 sendok teh Aduk-aduk semuanya sampai benar-benar nyampur Langsung ceplokin 2 butir telur ayam Di tengah-tengah tepung Nah kayak gini Sip, kalau udah kayak gini Tinggal diaduk-aduk aja semuanya Dan kita tambahkan 130 ml air teman-teman semuanya Nah ini secara perlahan aja Kita aduk-aduk semuanya Kalau misalkan sudah masuk 130 ml air Kita bisa ulenin dengan tangan Ini airnya air dingin teman-teman Air biasa Air mineral boleh Nah kalau udah Kita ulenin Kurang lebih kayak gini teksturnya Nah kita diamkan Kita istirahatkan tepung ini Kurang lebih Sekitar 20-30 menitan aja Tutup dengan Plastik wrap Sambil menunggu Langsung aja kita siapin Minyak ayamnya Pertama aku siapin 150 ml Minyak goreng Kemudian kita akan goreng Bersama dengan 250 gram Kulit ayam Nah ini kita goreng semuanya Ini pastikan Kulit ayamnya sudah mandi Susah Sudah dicuci bersih semuanya Jangan lupa dibolak-balik Kalau misalkan kalian takut sedikit Muncerat-muncerat ya Karena kalau kulit digoreng itu Sok bebeledugan Tutup aja Pakai Tutupan pancingan Nah begini ya Kalau udah Setengah mateng kulitnya Kita bisa masukin 10 siung bawang putih Yang sebelumnya Udah dicincang kasar Kali ini aku gak cincang Aku pakai chopper Nah kalau udah kayak gini tuh Bisa dibalik aja Pokoknya sampai Si ayamnya ini Bener-bener setengah mateng Dan Wangi dari minyaknya Udah bener-bener wangi Kulit ayam gitu ya Pertama ada 10 siung bawang putih Lanjut ada 10 siung bawang merah Kemudian ada Kunyit 2 ruas jari Lanjut ada juga jahe Kemudian ada Kemiri Dan juga ada Ketumbar Teman-teman Kita kasih air sedikit aja Untuk memudahkan Proses ngeblender Nah setelah di blender Hasilnya dia kayak gini Terus langsung aja Kita siapin 250 gram Daging ayam Ini aku pakainya Gak filet Jadi dia bagian dada gitu So langsung aja Tinggal dikeret-keret aja Potong kecil-kecil Dan langsung aja Ini kita Akan Masak bersamaan Dengan bumbu Pertama kita tumis dulu Bumbu Nah ini udah Kasih minyak Kita tumis sebentar Langsung Dimasukin Daging ayam tadi Yang udah kita potong-potong Nah kita akan Masak bersamaan Dengan Bumbunya Sampai si Daging ini Terbalut dengan Bumbu Dan bumbu Matang barengan Dengan ayamnya Kemudian kita Masukin 2 batang serai Ini yang kecil aja Batangnya ya Lanjut Kita kasih dia 3 lembar daun salam Aduk-aduk semua bumbu Nah ini sudah mulai Tanak bumbunya Nah oke Kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa Masukin kulit ayam Nah ini tadi Kulit ayam yang kita goreng Itu kita potong-potong Dan kita masukin Barengan Disini Kemudian kita tambahkan Air Ini kurang lebih Airnya sebanyak 300 ml Atau secukupnya aja Teman-teman semuanya Sampai rada terendam lah ya Nah seperti ini Kalau sudah ngebuluk-buluk Ini kita bisa masukin Penyedap rasa Aku pakai garam Kaldu ayam Dan juga gula Ini teman-teman boleh Secukupnya aja Jangan lupa diicip rasanya Ini takarannya Aku semuanya 1 sendok teh Nah kemudian Teman-teman semuanya Kalau sudah semua bumbu masuk Ini kita pakaiin dia Daun bawang Daun bawangnya ini Secukupnya aja Kurang lebih aku pakainya Di 4 batang Yang udah kita potong-potong Dan kita masukin 1 sendok makan Minyak wijen Ini yang Paling bikin beda Paling mantep Lanjut Kita akan dia kasih 2 bungkus Kecap manis Kemudian juga Kita kasih dia Merica bubuk Secukupnya aja Teman-teman Nah kalau udah Semua bumbu masuk Ini tinggal kita tunggu aja Sampai bumbunya Sedikit menyurut Nah kurang lebih Seperti ini Jangan sampai Surut banget ya Karena ini kuahnya Yang paling mantep banget sih Kalau di mie ayam itu ya Nah kalau teman-teman Pengen agak berminyak Boleh tambah Minyaknya agak Banyakan dikit Oke kalau sudah Ini kita kembali Ke tepung Ini sudah kita istirahatkan Dan dia sudah Mulai sedikit Teksturnya berbeda Tuh kalau udah Langsung aja kita akan Giling mie-nya teman-teman Ini mie-nya Aku giling pertama Di Tuas Nomor 5 Nah nanti kita akan Pindahkan ke nomor 2 Jadi kita di nomor 5 Dulu tuasnya Sip Nah seperti ini Kurang lebih ketebalannya Kita purulukin dulu Tepung tapioca Biar tidak nempel Satu sama lain Nah kalau udah Kita pindahin ke tuas Nomor 2 Dan kita giling Sampai dia memanjang Terus langsung aja Ke tuas yang mie-nya Pindahin lagi teman-teman Nah nih Udah keluar mie-nya Cakep banget tuh Udah kayak gini Simple banget kan Gampang sekali Bikinnya Oke Kalau sudah Kita taburin Tepung tapioca Supaya dia Tidak nempel-nempel Mie-nya Dan kita siapin Dia Sayuran Ini aku pakainya Sosin Nah Terus kita didihin air Dan kita akan Masak mie-nya Ini Mie-nya dimasak Kurang lebih sekitar 7 menitan aja Dia teksturnya udah bagus banget Kenyal-kenyal Gak cepet putus Dan Teksturnya terbaik Menurut aku ini Mie ayam terenak Gak begitu benyek Gak begitu keras Tapi dia kenyalnya Pas banget Enak banget Ini aku masak Selama 7 menit Setelah dia Airnya mendidih ya Nah kita bisa angkat Dan juga tiriskan Cara masak mie-nya Kayak gitu Gampang banget Terus Kalau udah Tinggal kita pindahin Ke Cup bowl Nah ini cup bowl-nya Aku pakai ukurannya 500 ml Jadi Si mie-nya ini Per satunya itu 100 gram Temen-temen Ini cukup banget Di cup 500 ml Terus kita kasih dia Kecap asin Nah terus Kasih sejumput Kaldu ayam Sedikit aja Kalau temen-temen Mau dikasih micin Boleh banget Tapi menurut aku Gak usah sih Karena Dia Udah gurih gitu Mie-nya Nah terus Bisa dikasih sosin Di sebelah sana Dan juga Di sampingnya Itu kita kasih topping ayamnya Beuh Udah nih Mantep banget Terus Lakuin semuanya Sampai dengan habis Tuh kayak gini ya Tuh packaging kayak gini Cakep banget Ini bisa dijual di Gojek Grape food Atau apapun itu Aplikasi Untuk pengantar makanannya ya Di ojol-ojol gitu Tuh ini Kecap asinnya Secukupnya aja Kurang lebih Aku pakenya Dia 3 kali Gitu ya Nah kayak gini Untuk satu porsinya Jangan lupa diaduk-aduk Kecap asinnya Kecap asin Jangan di skip ya Karena itu Bikin mantep banget Mie ayam kita itu Nah kalau udah Nih temen-temen Jangan lupa Dikasih juga dia Sayur-sayuran Terus dia topping ayamnya Tuh Dikini ya Diaduk-aduk Gini Gampang banget lah Ini mah Nah tuh Ih cakep banget tuh Dikasih ayamnya Aduh ini paling mantep sih Bumbunya Ayamnya luar biasa Mie ayam banget Beuh Masya Allah Nah temen-temen Bisa kasih kuahnya Sedikit aja Biar dia Ada basa-basanya Dikit gitu Terus kalau mau kasih sambal Bisa juga kasih sambal ya Pokoknya Sesuai selera aja Nah ini Tuh temen-temen Bisa lihat sendiri Teksturnya Di kamera Itu mienya Nggak gampang putus Dan dia Nggak benyik Sama sekali Beuh Masya Allah Nih mantep banget Langsung aja dicobain Temen-temen ini Ngiler banget Dan Coba jualan Semoga laris manis Terima kasih Udah nonton videoku Sampai habis Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat temen-temen semuanya Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa